Pendekar 1 jurus jilid 8. Perempuan baju putih berpalim, sambil tertawa, digenggamnya tangan si cebol yang berpegangan tepi keranjang itu dengan mesra, lalu katanya sambil tertawa ringan, setiap manusia di dunia persilatan yang sedikit mempunyai kedudukan atau berperanan tentu mengetahui bahwa engkau adalah manusia maha pintar yang pernah muncul dalam dunia kangung selama 100 tahun terakhir ini. Selama ini memangnya ada orang yang mampu main gila di hadapanmu ucapan tersebut penuh kelembutan dan kemesraan, tapi juga mengandung rasa bangga dan puas, seakan-akan sangat bahagia karena mempunyai seorang suami yang begitu hebat. Dengan termanguh Hwi Giok mengawasi tangan mereka yang saling genggam itu, mengamati pula keempat meti mereka yang saling pandang dengan mesra, meskipun ukuran lahiriah mereka tidak seimbang, namun semua itu tidak mengalangi luapan cinta antara mereka berdua. 2. Lama dan lama sekali perempuan berbaju putih itu baru berpaling, ia memandang Hwi Giok sambil tertawa, katanya. 3. Coba, tingkah laku kami yang sudah tua bangka ini tentunya kau anggap lucu bukan cepat Hwi Giok menggeleng kepala, tapi sebelum ia sempat mengungkapkan suara hatinya laki dua cebol itu telah berkata lebih dulu, dalam hatinya tampaknya tiada maksud mencertawakan kita, 4. Tapi dia pasti lagi keheranan bagaimana mungkin kita berdua bisa menjadi suami istri betul tidak anak muda Hwi Giok terkejut pikirnya ah, orang ini memang cerdik sekali, tak disangka apa yang menjadi pikiranku diketahui pula olehnya, dulu aku mengira saudara Bengsi adalah orang terpandai di kolong langit ini, tak taunya di dunia ini masih terdapat manusia yang 10 kali lipat lebih cerdik daripada dia. 4. Selagi pemuda itu menghelana pas kagum, perempuan berbaju putih itu sudah menyambung, ku tahu kau belum lama berkelana di dunia persilatan tentu saja tak tahu tentang kami berdua, tapi nanti bila usiamu bertambah lagi sedikit dengan sendirinya kau akan tahu, sampai di sini dia berhenti lagi sinar matanya mengawasi wajah Hwi Giok dengan lebih seksama seakan-akan dia hendak meneliti karakter Hwi Giok yang sebenarnya. Hwi Giok jadi likat sendiri karena ucapan kedua orang itu, ia tertunduk dengan tersipu-sipu, ia merasa sorot meti mereka seperti mempunyai daya tembus yang dapat menyelami segala isi hati orang. Apa sebenarnya maksud tujuan mereka mencari aku? Kenapa memandang aku seperti ini? Pertanyaan itu sudah dipikir Fah setian lama namun tidak ditemukan jawaban. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba perempuan baju putih itu tertawa dan berkata sekarang akan kukatakan padamu untuk urusan apa kami mencari dirimu. Hwi Giok amat girang, segera ia pusatkan perhatiannya untuk mendengarkan tapi aii muka perempuan baju putih itu mendadak berubah hebat serunya dengan suara tertahan SSST ada orang datang. Dia merogoh sakunya seperti mau mengambil sesuatu, tapi niat itu lantas dibatalkan bisiknya lagi. Kentongan ketiga besok malam, keluarlah melalui pintu belakang, akan ku beritahukan maksud kedatangan kami ini, laki-laki cebol itu menegur hektometer orang macam apakah yang datang pada saat seperti ini. Coba lihat, goda istrinya sambil berpaling. Watak jelek mukambuh lagi sekali putar badannya melayang pergi, Hwi Giok cuma merasakan sesosok bayangan putih secepat asap melayang di angkasa, kemudian lenyap dari pandangan. Kembali dia menghela nafas kagum, tubuh perempuan itu tinggi besar, tapi ilmu meringankan tubuhnya sungguh sangat hebat, andai kata tidak disaksikan dengan macu kepala sendiri mungkin ia pun tidak percaya. Ia coba memandang sekeliling tempat itu, malam yang kelam tetap ening tiada nampak apapun, ia menjadi curiga. Mungkinkah dia salah lihat demikian pikirnya? Dia berpaling dengan ragu dua dan maju beberapa langkah ke depan sejenak kemudian suara langkah orang baru kedengaran bercampur dengan suara air mengalir dan angin berembus, kemudian di tengah kegelapan yang mencekam muncul sesosok bayangan orang baru sekarang Hwi Giok merasa kagum pada ketajaman pendengaran perempuan berbaju putih itu. Bayangan di depan sana makin lama semakin dekat, tiba dua seorang menegurnya apa Hwi Heng yang berada di depan cukup mendengar suaranya Hwi Giok lantas tahu bahwa orang itu adalah Go Beng Si, ia pun segera berseru, ya, aku di sini dengan langkah lebar ia menyongsong ke depan. Go Beng Si segera berlari hanya beberapa langkah lompatan saja ia sudah tiba di hadapan Hwi Giok, tegurnya pula, Hwi Heng, di tengah malam buta begini mau apa kau berdiri termanggu di sini? Tahukah betapa rasa khawatirku sekalipun bernada menegur, namun dibalik semua itu jelas terdengar betapa khawatir dan perhatiannya orang itu terhadap Hwi Giok. Hwi Giok tertawa menyesal, untuk sesaat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun, tapi dadanya terasa hangatnya setiap kawan serta perhatian yang berlimpah dari rekannya ini terhadap dirinya. Go Beng Si mencengkeram bahu anak muda itu dan diamatinya wajahnya, dilihatnya meski ia lelah tapi tak bisa menutupi perasaannya yang menggelora seakan dua baru saja mengalami suatu kejadian yang mengembirakan. Segera ia bertanya apakah kau mengalami sesuatu kejadian di sini? Kalau tidak, kenapa kau berada di sini? Di tengah malam buta begini pemuda itu cerdik dan banyak tipu musliatnya ini terhadap Hwi Giok ia memperhatikannya secara langsung maka ia pun tidak berusaha memancing rekannya dengan kata dua yang lihai, sebaliknya mengutarakan kecurigaannya secara belak-belakan. Hwi Giok tertegun, untuk sesaat ia tak mampu bersuara. Melihat anak muda itu membungkam. Gobeng si menghela nafas panjang kemudian berkata lagi, tengah malam tadi aku merasa sukar pulas, aku ingin mencari kau untuk bercakap-cakap lagi, tak tersangka ketika aku ke kamarmu kau tak berada di sana sedang di halaman menggeletak dua sosok mayat, Hwi Heng, ketahuilah bahwa keadaan kita saat ini sama seperti berada dalam cengkeraman orang, Hwi Heng menurut penglihatanku kejadian yang kau alami ini tentu bukan peristiwa biasa, bila kau menganggap aku sebagai sahabat karibmu, sepantasnya kau ceritakan seluruhnya kepadaku, dengan demikian kita bisa berunding ke yang paling baik untuk mengatasi persoalan ini. Justru ku kuatir si tangan sakti Tian Hui tak mau menyudahi persoalan sampai di sini saja apalagi anak buahnya mati di halaman sana, kedua orang itu kan ditugaskan untuk melindungimu secara diam-diam, kata-katanya itu diucapkan dengan tegas bersungguh-sungguh, jauh berbeda dengan sikapnya sehari-hari bila sedang berbicara dengan orang lain, Hui Giok merasa terharu bercampur terima kasih, selain itu ia pun merasa agak malu dan menyesal dengan sikap ragu-ragu Nfa tadi kalau orang bersungguh-sungguh memperhatikannya, kenapa ia tidak membalasnya dengan bersungguh-sungguh pula? Berpikir sampai di sini ia menghela nafas panjang, semua kejutan yang dialami nyata diserta merta dikisahkan kembali secara terperinci tatkala menyinggung tentang lengkok siang bok air muka Gobeng si tampak berubah hebat. Jadi kedua orang ini juga sudah muncul di sini ia menegas dengan kurang percaya. Ketika Hui Giok berkisah tentang pertemuan dengan tambun ki wajah Gobeng si tambah berseri-seri dan gembira tapi ketika menyinggung soal kepergian gadis itu tanpa pamit, sambil menggeleng kepala dan tertawa pemuda si go itu berkaca ku kira nona itu sudah terbiasa dengan adat manjanya, tapi jangan kuatir tidak sampai tiga hari dia pasti akan datang mencari dirimu lagi. Tapi sejenak kemudian, dengan alis berkerut dia berkata pula bila si tangan sakti Tian Hui mengetahui akan hubungan kekeluargaanmu dengan keluarga Liong Heng Pan Chiang, ku kuatir akan lebih jadi banyak kesulitan bagaimu. Lalu dengan heran ia menambahkan watak lengkok siang bok sangat aneh, tinggi batu kaku dan dingin tak pernah berhubungan dengan orang lain, tak tersangka mereka bisa menaruh perhatian terhadap seorang anak darah, setelah Hui Giok melukiskan kedua suami istri dengan bentuk badannya yang aneh itu tak kuasa lagi Godeng si menjerit kaget ha, mereka adalah Kim Tong Giok Li, anak emas dan dewa cantik. Oh, jadi kau pun kenal mereka tanya Hui Giok dengan heran. Dia tak menyangka kalau suami istri aneh itu berjuluk Kim Tong Giok Li dari mana bisa ku kenal mereka jawab Godeng si sambil geleng kepala, dari apa yang kau lukiskan itulah aku lantas tahu siapa gerangan mereka itu karena di dunia ini kecuali Kim Tong Giok Li tak ada orang lain yang mempunyai perawakan aneh seperti itu dan kufu yang luar biasa hebatnya, pelahan-lahan dia tunduk kepala dan serunya kemudian, sudah lama Kim Tong Giok Li lenyap dari dunia persilatan, sungguh suatu surprise bagimu karena malam ini kau dapat bertemu dengan mereka, tahukah kau bahwa pertemuan semacam itu 10 kali lipat lebih aneh daripada pertemuanmu dengan lengkok siang bok? Meski selama puluhan tahun belakangan ini banyak bermunculan jagor dua ternama, tapi tak seorang pun dapat menandingi nama besar ketiga pasang suami istri bagaikan dewa kahyangan itu. Ia unjuk tiga jari tangannya, lalu terusnya salah satu di antaranya adalah pasangan yang disebut suami menyanyi istri menyertai mereka kan adalah Kim Tong Giok Li inilah lalu siapakah kedua pasangan yang lain Hwi Giok merasa tertarik. Go Beng Si menekuk sebuah jari tangannya menyahut masih ada sepasang suami istri lagi yang berperdikat suami menyanyi istri menyertai kedua orang ini adalah Cian Jiu Su Seng dan Leng Wat Cian Chu, sedang pasangan yang terakhir adalah suami istri yang disebut suami tidak menyanyi, istri pun tidak menyanyi, mereka adalah, belum habis kata-katanya Hwi Giok telah menghela nafas gegetun, ai saudara Go tahukah kan bahwa sepasang suami istri yang berperdikat suami menyanyi istri menyertai itu sekarang telah hidup berpisah mula dua Go Beng Si melengak tapi segera ia seperti memahami sesuatu katanya, pantas sewaktu Leng Wat Cian Chu bertemu dengan kau tempoh hari ia telah menunjukkan sikap begitu. Kiranya kau kenal mereka, namun Hwi Giok sedang melamun sambil tundukan kepalanya rendah-rendah, seperti tidak mendengar apa yang dikatakannya. Lama sekali anak muda itu termenung, mendadak tanyanya. Tahukah kau dengan bentuk badan Kim Tong Giok Li yang tak seimbang begitu bagaimana mungkin mereka bisa terikat menjadi suami istri rembulan telah tendalam di langit barat, malam sudah makin larut, Fajar sudah hampir menyingsing Go Beng Si menengadah dan memandang bintang yang sudah guram di angkasa, lalu sambil menghelana pasia menutur dengan pelahan dalam dunia perselatan memang pernah tersiar cerita tentang hal ini. Ku rasa kisah ini memang betul-betul suatu kisah yang menawan hati Hwi Giok tersenyum, pikirnya EHM ternyata dugaanku memang tidak keliru. Sementara itu Go Beng Si telah melanjutkan kata-katanya, sekarang Fajar sudah hampir menyingsing, rasanya kurang leluasa bila kita berdiri terus di sini. Apalagi kalau sampai ketauan Cian Hui, sambil menarik Hui Giok menuju ke perkampungan ia berkata lebih jauh, mari kita berjalan sambil bercerita, mungkin setiba di kamarku nanti kisah ini pun sudah selesai, dia memang cermat dan selalu bertindak hati-hati, hangat terhadap kawan ia berharap agar Hui Giok bisa menduduki kursi Lok Lin Cong Piau Paj wilayah Kang Lam secara lancar agar semua penghinaan yang pernah dialaminya bisa terlampiaskan. Sebaliknya bagi Hui Giok, dia hanya terdorong oleh rasa ingin tahu dia berharap rekannya dapat cepat-cepat menuturkan kisahnya itu, sedang mengenai persoalan Lam boleh dibilang tak pernah dipikirnya. Begitulah setelah berdehem Go Beng Si pun mulai berkisah dulu, sebelum menjadi suami istri Kim Tong Giok Li adalah saudara Mi San, mereka dibesarkan dalam keluarga persilatan di daerah Kang Lam, meski dunia persilatan pada waktu itu banyak terjadi peristiwa besar, tapi keluarga persilatan ini tidak bekerja sebagai pengawal barang, tidak memasuki kalangan pemerintah juga tidak berbaur dengan orang dan golongan hitam, mereka tak pernah mencampuri soal dendam kesumat atau bunuh-membunuh yang sering terjadi di dunia persilatan, kehidupan mereka sangat tenang dan di kampung mereka hanya membuka suatu perguruan kecil menerima murid dan menurunkan ilmu setelah berhenti sebentar ia pun melanjutkan. Kepala keluarga persilatan Mi tak lain adalah kakeknya Kim Tong waktu mudanya ia pernah berkelana juga di dunia persilatan dengan sebilah golok emas, dengan ilmu golok warisan keluarganya kakak Kim Tong itu pernah mendapat nama yang tak kecil di dunia Kang Ngong tetapi selanjutnya ia mengasingkan diri dan tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan lagi, semenjak kecil Kim Tong amat cerdik dan berbakat bagus, lagi pula merupakan cucu paling muda dan kakek itu, tak heran kalau ia amat disayang dan dimanja oleh kakeknya, sudah banyak kubengsi bercerita tapi yang dikisahkan tak lebih cuma kejadian yang umum ini membuat Hwi Giok tak sabar dia menyelah eh ada baiknya kau bercerita secara ringkas saja. Kubengsi tersenyum, pikirnya, ku kira wataknya lembut dan sabar tak taunya dia juga orang yang terburu napsu, maka ia pun melanjutkan ceritanya, sejak kecil Kim Tong sudah biasa dimanja sehingga wataknya rada tinggi hati, dia tak pernah pandang sebelah metel, terhadap anak-anak lain yang sebaya dengan usianya, hanya seorang saudara misalnya yang cocok dengan dia sehari tidak bertemu saja kedua orang itu merasa seakan-akan telah kehilangan sesuatu. Ketika kakeknya mengetahui akan hal ini, apalagi terdorong oleh rasa sayangnya terhadap cucu dan melihat pula kelembutan dan kepintaran si nona kecil, akhirnya ia pun menjodohkan kedua bocah itu dan mengikat mereka sebagai suami istri diam-diam Hwi Giok menghela nafas panjang, terbayang kembali hubungannya dengan Tambun Ki, seandainya ia pun mempunyai seorang kakek penyayang semacam itu betapa bahagianya. Sayang orang tuanya telah meninggal, ia pun hidup mondok di rumah orang-orang, ditambah lagi bodohnya tidak kepalang, ilmu silat yang paling mudah, paling sederhana saja tak mampu dikuasai, dari mana mungkin bisa mendampingi Tambun Ki Putri tunggal keluarga persilatan ternama. Rasa pahit, getir, manis dan kecut seketika berkecamuk dalam benaknya, makin dipikir makin melamun sehingga ada batu yang mengalangi jalannya juga tak tahu. Ketika kakinya tersandung batu itu nyaris tubuhnya jatuh terjerembab. Gobeng Si mengerling sekejap ke arahnya lalu menutur pula sambil menepuk bahunya, meskipun kedua orang itu masih anak-anak dan tidak mengerti hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi dari pembicaraan orang tua mereka pun tahulah bahwa mereka berdua akan berkumpul selamanya sampai hari tua, berita ini segera disambutnya dengan penuh kegembiraan, otomatis hubungan mereka pun tambah mesra dan semakin hangat sehingga hampir setiap hari boleh dibilang tak dapat dibisahkan lagi. Mereka hanya berharap cepat meningkat dewasa dan kawin menjadi suami istri orang lain sering juga mengoda mereka, namun godaan tersebut tak pernah dipikirkan mereka, tiba-tiba Huy Giok tertawa cekikikan eh, dari pembicaraan bu ini seakan-akan waktu itu kau pun hadir juga di sana, masa apa yang mereka pikirkan juga kau ketahui Gobeng Si ikut tersenyum, tapi segera ia menghela nafas panjang lalu berkata pula, siapa tahu ai malang dan mujur memang tak dapat diramal oleh manusia di kalah keluarga yang hidup. Penuh kegembiraan dan kebahagiaan ini mencapai puncaknya, tiba-tiba suatu bencana besar yang sama sekali tak terduga telah menimpa mereka apa yang terjadi tanya Huy Giok dengan terkesiap. Sebagaimana diketahui, pemuda ini memang berwata aneh, dia selalu berharap setiap manusia di dunia ini bisa hidup dengan gembira, setiap kali mendengar kisah sedih yang menimpa orang lain dia selalu merasa tidak tega, padahal kisah sedih yang menimpa dirinya jauh melebih orang lain. Tetapi ia tak pernah mengerutu atau memikirkannya, demikian halnya sekarang, mendengar sampai di sini dia ikut menghela nafas sedih. Gobe Iksi menghela nafas panjang, tuturnya lagi, waktu itu musim semi telah tiba, tahun itu sepasang anak laki dan perempuan itu baru berusia 9 tahun, mereka bermain di kebon belakang dan asik menangkap kupu dua, ketika kupu dua itu tiap kali akan tertangkap, tak tersangka setiap kali juga terlepas lagi, sebagai bocah yang keras hati, Kim Tong bersumpah menangkap sepasang kupu dua itu sampai dapat, mula dua masih dalam kebon mereka sendiri, tapi lantas mereka keluar dinding pekarangan mereka pun membuka pintu dan mengejar keluar. Dalam keadaan demikian, meski anak perempuan itu lebih kecil nyalinya, tapi ia pun ikutan berbuat demikian, kemana larinya kupu dua itu selalu dikejar tak hentinya, makin jauh kupu dua itu terbang makin jauh pula mereka mengejarnya berulang, kali Giyok Li menganjurkan Kim Tong pulang saja, tapi kupu dua itu seakan dua sengaja memancing mereka, tiap kali mereka akan beranjak pulang, setiap kali pula sepasang kupu dua itu muncul kembali di hadapan mereka. Makin lama Hwi Giyok merasa makin keheranan, tak tahan akhirnya dia menyela dari mana kau bisa mengetahui dengan begitu jelas tentang peristiwa, yang menimpa kedua bulim Chiampuemi? Masa? Ai setelah kejadian itu, mereka pernah menceritakan kisah yang dialaminya itu kepada kakeku, demikian Gou Beng Si menyambung setelah menghela nafas panjang, dan kakeku menceritakan pula kisah itu kepadaku, karena itulah aku pun mengetahui persoalan ini jauh lebih jelas daripada orang lain, sekarang Hwi Giyok baru mengerti akan duduknya perkara, dia mengangguk, tapi hatinya lantas tergerak, pikirnya rupanya antara kakeknya dengan Kim Teng Giyok Li mempunyai hubungan yang ngerat. Wah, kalau begitu dia pasti juga berasal dan keluarga persilatan ternama, anehnya kenapa ia selalu merahasiakan asal-usulnya meski hubungannya dengan Dere Kukian Hari Kian bertambah akrab, ia menengadah dan diamatinya rekannya itu, Gou Beng Si sedang memandang langit di bawah cahaya bulan wajahnya tampak sedih, ia berdiri termanggul seperti lagi memikirkan sesuatu persoalan. Sejak dia berkenalan dengan Hwi Giyok sikapnya selalu tulus dan terbuka seakan tak pernah ada persoalan yang menyulitkan, tapi melihat mimik wajahnya sekarang, kembali Hwi Giyok berpikir lagi mungkinkah ia pun mempunyai persoalan yang menyedihkan serta segan untuk mengatakannya kepada orang lain setelah termenung sejenak, dia berpikir lebih jauh, ai, semoga aku bisa menggunakan kepandayan yang kumiliki untuk bantu memecahkan persoalan yang menyedihkan hatinya, diam dua ia mengambil keputusan di kemudian hari entah bagaimanapun juga dia akan mencari tahu rahasia yang tersimpan di dalam hati Gou Beng Si itu dan membantu memecahkannya. Gou Beng Si hanya berjalan dengan kepala tertunduk seperti lagi merenungkan sesuatu, tanpa terasa mereka tiba di depan pintu, saat itulah dia baru menengadah dengan tertegun. Eh, ceritaku tadi sampai di mana tanyanya gelagapan. Menangkap kupu-kupu sahut Wigiyok sambil tertawa. Oyea, disekanya jidat yang lebar dengan tangannya kemurungan tersapu lenyap, kesegaran muncul kembali menghiasi wajahnya ia berkata lebih jauh karena ingin menangkap kupu-kupu, kedua anak itu terus mengejar dari siang hingga senja sementara itu matahari sudah hampir terbenam mereka pun makin lama semakin lelah, anak laki-laki itu mendadak ia berhenti dan tertawa, katanya kemudian ah, kurang sopan rasanya bila ku sebut lociampu itu dengan kata anak laki-laki tapi nama sebenarnya lociampu ini juga tidak ku ketahui, apa boleh buat, biar kita gunakan sebutan itu saja. Wigiyok tertawa sebetulnya ia hendak berkata tidak apa-apa tapi demi dipikir lagi rasanya urusan ini tak ada hubungannya dengan dia. Dengan alasan apa dia bilang tidak apa-apa karena itulah ia lantas bungkam. Terdengar Godengsi melanjutkan ceritanya kupu dua tidak berhasil ditangkap, hari pun mulai gelap, sekalipun anak laki dua itu keras kepala, karena usianya masih terlalu muda, ia menjadi gugup melihat sekeliling tempat itu baru disadarinya tempat itu sudah jauh dari rumahnya dan tersesat, mereka lantas duduk di sebuah batu dengan termangu, si anak perempuan lebih kecilnya linya makin lama makin gelisah, saking cemasnya akhirnya dia menangis terseduh-seduh, kembali ia berhenti sejenak dan menghela nafas, agaknya ia bersimpati pada keadaan mereka waktu itu, sambungnya kemudian ketika melihat anak perempuan itu menangis, keberanian anak laki dua itu berbangkit malah, diganding tangannya dan berusaha menghiburnya dengan kata-kata yang manis, lagaknya seakan-akan pelindung anak perempuan itu, meskipun tidak kenal jalan, tanpa berpaling ia membawa nona cilik itu menuju kembali ke rumah, setengah malaman mereka berjalan waktu itu mereka sangat lelah lapar dan menyesal, kelipan lampu di kejauhan sudah sama padam, angin malam berhembus makin kencang, mereka merasakan sekujur badan dingin dan kaku tapi dengan bergan dengan tangan kehangatan bisa tersalur ke dalam tubuh mereka, bukan saja kehangatan itu mendatangkan rasa aman bagi anak perempuan itu menimbulkan pula keberanian bagi anak laki-laki itu, kembali ia berhenti sebentar sementara huwi giyok menghela nafas, ia memandang sekelilingnya, malam yang kelam dengan bintang bertaburan di angkasa, ia merasa melihat adegan di depan matanya, seorang anak kurus dan lemah menggandeng seorang anak perempuan berjalan di tengah kegelapan meskipun hati merasa takut, namun perasaan itu tidak diperlihatkan keluar, oh betapa suci dan burninya cinta kasih mereka, diam-diam huwi giyok menghela nafas, mendingan mereka berduaan, masih dapat saling menghibur sedangkan aku, ketika ia menengadah dilihatnya sorot metu go buks yang tulus penuh rasa setia kawan itu sedang menatapnya, maka suatu perasaan hangat pun timbul dan lubuk hatinya, sekalipun kehangatan itu berbeda dengan apa yang dirasakan si anak laki dua dalam cerita, tapi cukup menambah keberanian baginya dalam perjalanan hidupnya yang masih jauh dan penuh dengan penderitaan itu, tanpa sadar mereka telah berjalan masuk lewat pintu sudut halaman, mayat yang menggeletak di depan pintu masih terkapar di situ, segala suka duka orang hidup sudah tiada sangkut praut lagi dengan mereka, kalau begitu, sebenarnya kematian itu suatu kemujuran bagi umat manusia ataukah suatu kemalangan? tak seorang pun di dunia ini dapat menjawabnya dan juga tak seorang pun yang akan mencari jawabannya, dengan suara dalam godeng si berkata lagi begitulah, dengan mengandalkan kehangatan dan keberaniannya tersebut, akhirnya mereka menemukan rumahnya waktu itu hari sudah terang tanah, sambil menggenggam tangan anak perempuan itu si anak laki dua tadi berteriak gembira, sejak kecil belum pernah ia rasakan kegembiraan seperti sekarang, maka diam-diam ia memberitahukan kepada dirinya sendiri lain kali, jangan meninggalkan rumah lagi meskipun di luaran sangat menyenangkan tapi amat dingin, sedangkan di rumah meski tak begitu menyenangkan tapi suasananya jauh lebih hangat, tak tahan lagi Hwi Giok menghela napas panjang pikirnya di dunia ini mana ada tempat lain yang lebih hangat daripada di rumah sendiri. Seketika ia menjadi sedih, ia ingin lari ke depan kuburan orang tuanya dan menangis sepuasnya, tapi di samping itu ia pun ikut merasa gembira bagi kedua anak itu karena akhirnya mereka berhasil juga menemukan kembali rumahnya. Mereka jalan bersanding, langkah mereka yang menginjak batu kerikil menimbulkan suara gemerisik. Lama sekali Hwi Giok termenung, ketika dirasakan Go Beng Si juga tak bersuara, hatinya tergerak dia berpaling dilihatnya Go Beng Si sedang berjalan sambil memandang langkah kaki sendiri tampaknya perasaannya waktu itu sama beratnya sama sedihnya dengan perasaannya. Ia tak ingin mengganggu pikiran orang, seperti ia pun tak ingin diganggu oleh orang lain, perasaan yang berat, kesunyian yang mencekam dibiarkan terus berlanjut. Suatu ketika Go Beng Si menghela napas panjang menengadah memandang bintang yang semakin pudar kemudian berkata pelahan ketika kedua anak yang masih suci dan bersih itu untuk pertama kalinya merasakan hangatnya rumah dan berlarilah mereka ke rumah dengan langkah lebar. Akan tetapi A.I., sejak itu pula mereka tak punya rumah lagi untuk selama-lamanya apa kau bilang tanya Hwi Giok dengan terperanjat. Go Beng Si mengusap matanya, seperti sedang membersihkan kotoran, seperti juga sedang menyeka air mata, tapi sekalipun dia sudah mengujurkan air mata juga tak ingin diketahui orang lain. Dengan cepat ia melanjutkan kisahnya ketika mereka tiba di depan rumah terlihat pintu gerbang tidak terkunci si anak laki-laki itu tidak terlalu memperhatikan tetapi anak perempuan yang lebih teliti itu segera merasakan kejanggalan tersebut. Maka sambil berteriak dia lari masuk ke dalam rumah, ternyata tiada suara sahutan dari dalam rumah yang terdengar hanya gemas suara sendiri yang berkumandang dari empat penjuru. Ia berhenti sebentar lalu mengulanginya hanya suara sendiri yang menggema di empat penjuru. Akhiran kata-kata tersebut ditarik sangat panjang, rendah dan berat, seberat detakan jantung sendiri. Hwi Giok bergidik, firasat jelek tiba-tiba saja membayangi perasaannya, ia berdehem dan bertanya dengan suara lirih. Apakah orang di rumahnya sudah tidur semua tapi ia pun tahu bahwa pertanyaannya ini sesungguhnya sangat menggelikan. Gobeng si menghela nafas panjang, ia mengering sekejap ke sisinya, lalu mengjeleng pelahan. Teriakan anak perempuan itu makin lama semakin keras, larinya juga semakin cepat, tuturnya lebih jauh hanya sebentar saja ia lari dan halaman depan sampai di ruang tengah, keluarga perselatan ini sudah lama menetap di sana, bangunan rumah itu amat luas dan lebar, undakan di depan saja terdiri dari belasan tingkat. Ketika anak laki-laki dan perempuan itu berteriak sampai di depan undakan suasana masih tetap ening dan tiada suara sahutan, mereka mulai cemas bercampur gelisah, dengan beberapa kali lompatan mereka tiba di ruang tengah, ketika pintu didorong dan melongo ke dalam. Hui Giok merasa jantungnya berdepak keras, meskipun tak ingin menukas pembicaraan orang akhirnya ia menyela juga. Apa yang mereka lihat di dalam ruangan itu ketika dia berpaling, dilihatnya gobeng si berdin dengan wajah penuh emosi, kedua tangan mengepal kencang dua, matanya jauh memandang lurus ke depan, lalu melanjutkan dengan pelahan ketika itu fajar telah tiba, sekalipun cahaya seng surya masih redup tapi dari jarak sepuluh langkah sudah dapat terlihat wajah orang dengan jelas, tapi ketika mereka melongo ke dalam ruangan itu, ia berhenti dan menghela nafas panjang, sesaat kemudian baru melanjutkan jangankan kedua orang itu hanya anak dua di bawah umur, sekalipun kau atau aku yang menyaksikan pemandangan dalam ruangan itu, mungkin juga, mungkin juga, dia berkisah dengan pelahan, ditambah pula hlaan nafas serta seringnya dia berhenti membuat Hwi Giok merasakan dadanya seakan-akan ditindih batu yang berat sekali, detak jantungnya berdebar semakin keras, ditatapnya wajah gobeng si tak berkedip, dia berharap pemuda itu cepat dua menyambung ceritanya. Siapa tahu setelah menghentikan kata-katanya kali ini gobeng si juga menghentikan langkahnya, ia berdiri termangu, kemudian menghela nafas panjang lagi dan berkata, ai, lebih baik tak usah, kulukiskan pemandangan dalam ruangan waktu itu, pendek kata, Hwi Giok jadi gelisah, dia ingin bertanya tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya. Kenapa aku mesti mendengarkan kisah semacam itu? Kejadian yang menyedihkan rasanya sudah terlalu banyak terjadi di dunia ini dia tahu pemandangan dalam ruangan itu pasti mengerikan dan menyedihkan kendatipun rasa ingin tahunya amat besar ia berusaha mengendalikan perasaannya itu gobeng si berkisah kembali, ternyata dalam satu malaman saja, puluhan jiwa anggota keluarga kedua anak itu sudah dibantai orang secara keji, berpuluh mayat bergelimpangan di ruang lengah yang luas itu, dari pancaran cahaya remang dua yang masuk lewat pintu tertampaklah darah membasai mayat dua itu, mereka kebanyakan mati dengan wajah kaget dan ketakutan jelas sesaat menjelang kematiannya telah mengalami rasa takut yang bukan alang kepalang sehingga mati pun mereka tak tenteram. Sekalipun tidak ia jelaskan pemandangan dalam ruang secara terperinci, tapi dari beberapa patah katanya itu dapat ditarik kesimpulan betapa mengerikannya keadaan waktu itu, tanpa terasa peluh dingin membasai badan hui giyok, dadanya terasa sesak dan sukar bernapas. Siapa yang melakukan perbuatan terkutuk itu teriaknya kemudian dengan matlah, terbelalak dan tangan terkepal, memangnya orang dua itu sudah tidak berperin kemanusiaan lagi sekalipun dia mempunyai dendam pada keluarga itu, rasanya tidak pantas kalau kaum wanita yang lemah serta anak dua yang tidak berdosa juga ikut dibantai dalam gusarnya rasanya dia ingin menangkap orang yang telah membantai perempuan dan anak dua yang tak berdosa itu serta menghajar fa, lalu mendekati kedua anak itu dan menghiburnya dengan kata dua yang manis. Samar dua ia membayangkan suatu adegan seperti menyaksikan kedua anak itu lari ke samping mayat dua itu sambil menangis merangkul jenazah orang tuanya dan mengucurkan air matu dengan sedih, tentu saja mereka tak mampu mengebumikan jenazah dua itu apalagi membalaskan dendam, kecuali menangis memang tak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Kian lama pandangan hui giyok itu terasa bertambah kabur, ia coba meresapi perasaan mereka ketika itu, tapi makin dipikir terasa makin bersedih sehingga akhirnya ia pun ingin menangis. Gobeng si sendiri pun sama termenung dengan mulut membungkam, akhirnya dia berbisik sudah sampai di kamar mu hui giyok menengadah cahaya lampu di kamarnya masih terang, pancaran sinar dari balik kertas jendela yang putih terasa menambah seramnya suasana waktu itu. Seorang bila sedang berduka, apa yang dilihatnya seringkali akan menambah kepedihan hatinya, padahal pancaran sinar lampu yang membayangi kertas jendela adalah sesuatu yang biasa namun hal ini telah menambah murung dan kesal si anak muda itu. Mereka masuk ke dalam kamar dengan membungkam kemudian hui giyok menghela nafas dan berkata lagi, A Itaku sangka begitu mengenaskan pengalaman hidup kedua orang Chiampo itu, mengapa Kim Tong Chiampo menjadi, dia angin tahu apa yang menyebabkan tubuh Kim Tong jadi cebol dan aneh, tapi ia menjadi ragu-ragu sebab ia merasa pertanyaan tersebut kurang sopan, karenanya urung diucapkan. Gobeng si tidak bodoh, tentu saja diatau apa yang hendak diketahui oleh rekannya, setelah menghela nafas panjang sahutnya ya, memang mengenaskan sekali nasib yang menimpa kedua anak itu, masih kecil sudah harus menghadapi kejadian yang memedihkan itu. Begitulah setelah menangis seharian di sisi mayat dua tersebut, barulah ada tiga orang pemburu yang berdiam di mali jauhnya dari tempat mereka datang berkunjung. Ia berhenti sejenak untuk ganti nafas, kemudian menjelaskan tempat mereka adalah pegunungan yang sepi dan jauh dan tetangga, andai kata pemburu-pemburu itu tidak lewat secara kebetulan dan mendengar suara tangis dari dalam gedung, mungkin sebulan pun belum tentu ada yang tahu bahwa suatu pembunuhan keji telah berlangsung di dalam gedung tersebut. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak huwi giyok ujarnya, menurut pendapatku, permusuhan tersebut mungkin terjadi ketika pemilik gedung itu masih berkelana di dunia persilatan, karenanya dia memilih tempat yang sepi untuk mengasingkan diri. Gobeng si manggut-manggut tanda membenarkan, sambungnya, tak terkirakan rasa kaget pemburu itu demi menyaksikan peristiwa tersebut, untunglah sebagai pemburu yang biasa membunuh binatang, nyali mereka lebih besar daripada manusia umumnya, meski kaget mereka tak sampai panik, atas bantuan mereka jenazah dua itu pun dikubur di belakang rumah. Ai, itulah yang dinamakan jalan kebaikan selalu terdapat di manapun, gumam huwi giyok sambil menghela nafas panjang, tak kusangka pemburu dua itu berhati baik dan mulia baru saja ia bersyukur karena kedua anak itu terlepis dari kesukaran, tiba dua gobeng si mendengus, hektometer. Apanya yang baik? Ketika pemburu dua ini melihat dalam gedung sebesar itu kecuali kedua bocah cilik itu tiada orang lain lagi, timbul niat jahat mereka, selesai mengubur jenazah dua itu, mereka lantas membopong anggota keluarga mereka dan pindah ke dalam gedung itu, mendingan kalau kedua anak itu diperlakukan baik, mereka dimaki dan dianiaya, ai begitulah bila nasib malang sedang menimpa, sudah jatuh tertimpa tangga lagi bukan saja anggota keluarga dibantai orang hidup sebatang kela, rumah dirampas, sekarang dihina dan disiksa pula oleh orang dua jahat, ai, mendengar itu, kembali Widiyok unjuk sikap marah alisnya berkerut, tangannya dikepal dan menghantam meja keras dua, meski hatinya bajik, dia selamanya bersedia mengampuni kesalahan orang. Tapi kemarahan yang berkobar sekarang benar-benar memuncak, teriaknya, manusia berhati serigala macam mereka tak pantas dibiarkan hidup, mereka harus dibasni dan muka bumi ini godengsi melirik sekejap ke arah rekannya, dia menghela nafas setelah melihat pemuda itu benar dua marah dan bahkan melontarkan kata dua yang belum pernah diucapkannya pikirnya, orang ini selalu memperhatikan keadaan orang lain daripada memikirkan keadaan sendiri, apapun yang dilakukan orang lain terhadapnya, dia seakan dua tak pernah merisaukannya tapi setiap kali mendengar ketidakadilan yang menimpa orang lain, ia jadi marah dan penasaran. Ai aku mempunyai sahabat begini apalagi yang kuharapkan. Berpikir demikian, ia pun melanjutkan kata-katanya berada dalam keadaan seperti itu, tentu saja lama-kelamaan kedua anak itu tak tahan, suatu ketika diandua mereka minggat dari gedung itu tapi, dunia seluas ini kemanalah mereka akan berteduh ketika sinar matanya beralih kembali ke wajah Hwigiok. Dilihatnya rasa gusarnya telah berubah menjadi rasa sedih, rupanya ucapannya yang terakhir telah menyinggung perasaannya, karena itu ia pun menghentikan katanya tadi. Apa yang diduganya memang benar, waktu itu Hwigiok sedang membayangkan pengalamannya sewaktu masih berkelana dulu, apa yang dialaminya cuma kegetiran, kesengsaraan dan kepedihan, padahal usia kedua anak dalam cerita, itu jauh lebih kecil dari usianya bisa dibayangkan penderitaan yang mereka terima dalam pejalanan hidup mereka di antara lautan manusia seluas ini. Dia menghela napas panjang, tanyanya, lalu bagaimana Godeng si termenung sebentar, tiba dua dia tersenyum, katanya, di tengah kegetiran tentu akan datang juga keadaan yang manis setelah kepedihan akan muncul pula kegembiraan pengalaman yang dialami kedua anak yang patut dikasihani itu segera mengalami perubahan besar dalam hidup mereka yang bergelandang, suatu ketika mereka berjumpa dengan dua orang tokoh persilatan yang amat lihai mereka dibawa pergi oleh mereka secara terpisah dan mengajarkan ilmu silat kepada mereka, kedua anak yang patut dikasihani itu berubah menjadi tokoh sakti yang tidak ada tandingannya selama puluhan tahun belakangan ini bukan saja dendam kesumat mereka berhasil dituntut balas. Pemburu dua yang jahat dan rakus pun mereka hukum secara setimpal. Hui yang tahukah kau, kesuksesan dan kebahagiaan yang dialami seseorang di masa mudanya belum tentu adalah rejeki, sebaliknya penderitaan yang dialami semasa masih mudanya kadangkala membuat dia lebih sukses di kemudian hari seperti juga sebuah batu pualam yang indah tak akan berharga benda itu sebelum digosok, bukankah kehidupan seorang manusia di alam ini sama juga seperti sebuah batu mestika, melihat kepedihan Hui Giok, teringat asal usulnya yang penuh penderitaan ia tahu hatinya tentu kesal dan sedih, maka apa yang diucapkan barusan adalah hiburan dan dorongan baginya, sebagai pemuda yang cerdas tentu saja Hui Giok mengetahui maksud rekannya, ia tertawa dengan rasa terima kasih, ujarnya kemudian tapi, tapi bagaimana mereka, gobeng si tertawa, dia tahu apa yang hendak ditanyakan rekannya, maka berceritalah dia lebih lanjut. Meskipun mereka terpisah tapi hati mereka tetap dekat, di waktu senggang sehabis berlatih silat mereka selalu saling merindukan pihak yang lain, tapi mengingat dendam kesumat sedalam lautan yang harus dituntut, mereka berlatih terus dengan tekun. Di samping itu mereka juga tahu bahwa guru mereka merupakan tokoh persilatan yang berilmu tinggi bila mereka berhasil menguasai kufu yang diwariskan kepadanya niscaya ada harapan bagi mereka untuk membalas dendam maka penderitaan batin bisa berkurang banyak. Setiap hari mereka berharap agar kufu mereka cepat berhasil mencapai tingkatan yang tinggi, berharap pula agar mereka cepat dewasa hingga bisa turun gunung dan membalas dendam serta berjumpa kembali dengan orang yang dicintainya, sebab itulah mereka berlatih siang dan malam tak henti-hentinya. Melihat muridnya rajin berlatih tentu saja kedua tokoh silat itu sangat gembira, hampir satu jam lamanya Godengsi mengisahkan cerita dua yang sedih itu, sampai sekarang baru disinggung hal dua gembira, keadaan ini ibaratnya seng suria yang muncul di balik awan mendung, membuat kemurungan dan kesedihan yang selama ini mengganjal hati Hoi Giok jadi lega rasanya, tiba-tiba Godengsi tak dapat mengendalikan perasaan kembali ia menghela nafas panjang. Ai, tapi kejadian di dunia ini memang sukar diramalkan, apa yang terjadi di alam ini kadang kalah bagaikan perubahan cuaca yang sukar diramalkan, kejadian yang kemudian berlangsung sama sekali di luar dugaan mereka, anak perempuan itu makin hari makin meningkat dewasa, kungfunya makin bertambah lihai, sepuluh tahun kemudian ilmu silatnya berhasil mencapai tingkat tinggi dia, pergilah menjumpai kekasihnya dengan penuh harapan, di sana ia temukan kekasihnya yang sudah berpisah sepuluh tahun ini, bukan saja tidak tambah besar malahan Ai, ternyata tubuhnya tetap cebol seperti badan seorang anak berusia 7-8 tahun, sekalipun Hoi Giok telah mengetahui hal tersebut akan tetapi demi mendengar cerita itu tertegun juga dia, sungguh ia tak dapat membayangkan bagaimanakah perasaan kedua orang itu ketika saling berjumpa, ia tak tahu apakah dia harus bersimpati terharu atau entah bagaimana lagi perasaannya. Sebenarnya apa yang menyebabkan Chiampuo itu menjadi pendek seperti anak kecil tanyanya kemudian. Setelah mereka melarikan diri, setahun lamanya mereka hidup bergelandangan, selama setahun itu tentu saja banyak penderitaan yang mereka alami. Anak laki dua itu merasa dia adalah seorang laki dua, adalah menjadi kewajibannya untuk melindungi anak perempuan itu, meski usianya masih kecil namun kekuatannya tidak kecil, untuk menyambung hidup setiap hari anak laki dua itu menjadi kuli, ia bantu orang mengangkat barang di dermaga atau di rumah dua penginapan dengan upah yang kecil inilah mereka hidup. Hui Jiok menghela nafas, terbayang kembali pengalamannya sendiri sewaktu mencuci kuda di depan rumah penginapan dulu, tanpa terasa timbul perasaan simpati dan senasib. Setelah termenung sebentar ia pun bertanya, masakah mereka tidak menemukan satu dua orang yang baik hati dan sedia menerima mereka? Ya di dunia ini memang bukannya tidak ada orang yang baik hati, tapi anak laki dua itu terlampau keras kepala, ia tak sudi mengemis kepada orang, tak sudi pula menerima budi kebaikan orang. Lain, bila anak perempuan itu hendak membantunya, tapi ia melarangnya, dia berprinsip bahwa laki dua yang kewajiban menghidupi kaum perempuan. Tapi, Ai, berapa banyak yang berhasil dia dapatkan dengan bekerja kasar seringkali makanan yang mereka beli tak cukup untuk dimakan berdua, bila berada dalam keadaan seperti ini anak laki dua itu lantas memberikan bagiannya kepada anak perempuan itu dengan alasan dia sudah makan, sekalipun diam dua dia harus memperkencang tali pinggangnya Ai, Hui Heng, tentu kau juga pernah, ya, aku memang pernah mengalami penghidupan seperti ini, sahut Hui Giok dengan kepala tertunduk. Mereka berdua sama dua pernah mengalami kelaparan, kedinginan dan siksaan lahir batin, maka ketika mereka terbayang kembali pengalamannya di masa bergelandangan tanpa terasa mereka sama-sama termangu. Lama sekali Godeng Si Baru berkata lagi, tahun itu usianya belum mencapai sembilan tahun, tulang belulangnya belum tumbuh dengan baik, bagaimana mungkin anak itu sanggup menahan penderitaan yang tak terkirakan beratnya itu? Otomatis masa pertumbuhannya juga mengalami rintangan, apalagi ketika ia tekun berlatih silat kekufu yang dipelajarinya adalah sejenis ilmu silat dari unsur dingin, padahal perasaannya waktu itu banyak murung dan sedihnya daripada gembira, mungkin pembawaannya juga tidak normal, maka pertumbuhan badannya jadi kerdil dan selamanya juga tak bisa tumbuh lebih tinggi. Setelah mengatur napasnya, ia melanjutkan. Ketika mereka berdua akhirnya berjumpa, kedua belah pihak sama dua tak mampu mengucapkan sepatah katapun, hal ini menyebabkan anak laki dua itu tambah malu dan kecewa, setelah termangu sejenak akhirnya dia putar badan dan meninggalkan tempat itu, si anak perempuan coba berteriak dan mengejarnya, tapi tak berhasil menyusulnya. Sejak itulah gadis itu mulai berkelana ke sana kemari mencari jejak anak laki dua itu. Dalam masa berkelanannya tentu saja dia tak lupa pada dendam suku hatinya. Ya, di dunia ini memang tak ada rahasia yang dapat tersimpan serapat duanya, setelah melakukan penyelidikan ke sana kemari. Akhirnya gadis itu mengetahui siapakah musuh besarnya dalam keadaan demikian. Terpaksa ia harus mengesampingkan urusannya mencari anak laki dua itu untuk sementara waktu, ai, bila seorang telah jatuh cinta sekalipun samudera akan kering dan batu akan laput pun tak akan bisa menggoyahkan cinta mereka, kata Hwi Diok sambil menghela nafas betapa dalam cinta Chiampo ini, sungguh patut kita hormati dia sendiri seorang laki dua yang perasa, maka ketika mendengar tentang betapa agungnya cinta kasih orang lain, segera timbul rasa kagum dalam hatinya. Gobeng si berkisah lagi ketika dia siap akan melakukan pembalasan dendam, diketahuinya ada tiga orang musuhnya yang tewas sisanya satu orang sedang berusaha menyelamatkan diri, sedangkan orang yang membinasakan ketiga orang itu tentunya itu bukan lain adalah kekasih yang sedang dicarinya itu, maka ia pun melompat maju dan membinasakan musuhnya yang terakhir, lalu kepada anak laki dua itu dia berkata bahwa apapun yang terjadi dia masih tetap mencintainya, ia berharap agar anak laki dua itu bersedia pula hidup bersama dengannya. Dengan mengembeng air matu dia menghela nafas panjang, terusnya pernyataan cinta yang suci itu benar dua menggetarkan sukma, anak laki dua itu pun sangat terharu, maka pasangan yang sudah banyak mengalami pahit getirnya kehidupan itu pun kawin menjadi suami istri sekalipun potongan badan mereka tak setimpal, tapi tiada cinta di dunia ini yang bisa menandingi teguhnya. Cinta mereka berdua, bentuk lahiriah dalam pandangan mereka tiada artinya, sebab mereka tahu yang paling berharga bagi kehidupan manusia adalah cinta kasih kedua belah pihak yang suci murni, kasih sayang itu mereka pupuk dengan darah dan air mata, karena itu mereka menyayangi kasih sayang itu melebih jiwa sendiri. Hui Giok mendengarkan cerita itu dengan termangu, sekalipun God Beng Si telah menghentikan katanya ia masih tetap memandang keluar jendela dengan termangu, kegelapan telah berakhir cahaya terang mulai muncul pelbagai pikiran berkecambuk dalam benaknya, meskipun potongan badan mereka tidak serasi, tapi cinta kasih suami istri manakah di dunia ini yang bisa menandingi keteguhan cinta mereka. Ai, sekalipun wajah dan potongan badannya serasi, lalu apa gunanya berpikir sampai di sini tanpa terasa ia pun teringat kepada diri Tianjiu Suseng dan Lengwat Siancu, bukankah mereka amat serasi baik potongan badan maupun wajahnya? Tapi bagaimana akhirnya? Ia sudah tahu bahwa dibalik hubungan cinta antara Kim Tong dan Giok Li pasti terdapat suatu kisah cerita yang menarik tapi ia tak pernah menyangka kalau dibalik semua itu terselip liku duanya orang hidup. Sejak itu pula ia pun tahu bahwa cinta yang tidak mengalami pelbagai percobaan adalah cinta yang lemah dan tidak hukuh, cinta harus dibina dan dipupuk dengan air matu dan pengorbanan barulah akan berbuah. Maka ia pun terbuai dalam lamunan, pikirnya, apa maksud mereka datang mencari aku? Apa tujuan mereka pertemuan besar yang akan diadakan untuk memberi selamat kepada Lok Lim Beng Cu baru bagi wilayah Kang Lam sudah semakin dekat, tapi apa yang ia pikirkan adalah urusan yang sama sekali tak ada hubungannya dengan masalah itu. Benarkah Bun Ki akan datang mencari aku beberapa hari lagi sebagaimana dikatakan oleh mereka persoalan ini menyelimuti sebagian besar pikiran dan perasaannya, membuat ia tidak sempat lagi memikirkan soal lain. Dia tak tahu bahwa pertemuan besar yang akan diselenggarakan nanti boleh dibilang merupakan persoalan yang mahal penting baginya. Begitulah, dengan pelahan Gou Beng Si telah menyelesaikan ceritanya yang penuh liku dua itu, sinar matanya yang semula tajam dan bening sekarang tampak sayu, terlapis oleh kabut kesedihan akibat kisah yang baru saja diuraikannya itu. Dia berdiri dan mengebut bajunya yang penuh debu seakan dua hendak melepaskan semua kemurungannya. Tapi kesedihan dan kemurungan apakah yang mengganjal hati pemuda itu? Hal ini selamanya tak seorang pun yang tahu bila seorang berusaha keras merahasiakan asal-usulnya, bukankah hal ini pun sangat menyiksa. Ia menghela nafas pula dan melangkah ke depan pintu, ia berusaha secepatnya meninggalkan ruangan itu, karena ia khawatir bila terlampau lama berada di situ, bisa jadi tanpa disadari dia akan mengungkapkan rahasia hatinya kepada Hui Giok. Hui Giok menengadah dan memandang bayangan punggungnya, tegurnya dengan lirih, engkau akan pergi? Ehem, gobeng si menghentikan langkah. Ai mengapa waktu terasa berlalu dengan cepatnya? Tapi kadang dua juga terasa sangat lama, Gumam Hui Giok sambil menghela nafas. Aku sangat berharap malam yang gelap ini bisa cepat berlalu dan pagi lekas datang. Ai aku tak menyangka bahwa menanti adalah pekerjaan yang sangat menyiksa, gobeng si mengangguk tiba dua saja putar badan dan tertawa, tanyanya apa yang kau tunggu? Kembali Hui Giok menghela nafas panjang sinar matanya beralih ke tempat kegelapan di luar jendela, kemudian sahutnya dengan suara berat. Aku tak tahu apa sebabnya Kim Tong Giok Li kedua lociampuo itu datang kemari mencari aku, oleh karenanya aku berharap kentongan ketiga besok malam bisa cepat dua menjelang sehingga persoalan dalam hatiku bisa terpecahkan. Selain itu, gobeng si kembali tersenyum ramah, cuma kali ini senyumannya tampak sedikit aneh. Tatkala senyuman ramah dan aneh itu berubah pula menjadi kemulungan, dia pun berkata sambil tetap tertawa, selain itu, bukankah engkau berharap Tambun Ki datang mencarimu? Kau tahu ia tak mungkin datang pada siang hari, maka kau sangat berharap agar malam hari lekas tiba agak merah wajah Widiyok karena jengah, tapi sekulung senyuman penuh rasa kagum dan memuji segera tersungging di ujung bibirnya, seakan-akan hendak berkata ah, kau memang hebat, apa yang kupikirkan selalu kau ketahui, tapi perkataan itu tak sampai diutarakan, dia hanya mengakuinya secara diam dua. Pelahan Gaudengsi menghampirinya, sambil menepuk bahunya ia berkata dengan tertawa menanti walaupun merupakan pekerjaan yang menjemukan dan membuat hati jadi gelisah, tapi hal ini pun sesuatu yang indah, bila tiada kegelisahan dikala menanti, dari mana akan muncul kegembiraan setelah bertemu selesai berkata di alantas berlalu dari kamar itu. Sekali lagi Widiyok memandang bayangan tunggungnya yang makin menjauh, ia merasa betapa indah dan menawannya perkataan itu. Maka ia pun meresapi penderitaan sewaktu menanti melamunkan kegembiraan pada saat berjumpa nanti. Cahaya keemasan mulai menyinari kertas jendelanya barulah ia tertidur Oh-oh-oh-oh-oh-oh sinar matahari di musim semi sebagaimana biasa terbit dari timur dan memancarkan sinar keemasannya menembus kertas jendela dan menyinari wajah Widiyok yang tampan, juga menyinari jendela kamar Tambun Ki, menyinari wajah yang cantik jelita bagaikan sekuntum bunga, Waktu itu dia tidak tidur, ia cuma merapatkan matanya dan menggeser tubuh, menghindari sinar yang menyilaukan itu. Ia tidak tidur, sebab ia sedang menyesal. Menyesali kekasih yang senantiasa dirindukan itu ditinggalkannya dengan tergesa-gesa, kemanjaan yang berlebihan mengakibatkan datangnya penyesalan itu, diam dua ia menyalahkan dirinya sendiri mengapa terlampau menuruti wataknya. Maka nona ini pun mulai menantikan tibanya kegelapan malam nanti. Bila malam tiba nanti, aku akan pergi mencarinya lagi, entah ia bersedia memaafkan kesalahanku kemarin malam atau tidak. Sambil memejamkan matanya ia mulai melamun, membayangkan pemuda itu datang ke tepi sungai kecil itu dan menantikan kedatangannya, membentang tangan dan memeluknya serta berbisik kepadanya hanya dia seorang saja yang dicimpainya. Hari itu dia berharap dapat melewatkan dengan serba manis, tapi ketika orang dua persilatan mengetahui bahwa putri kesayangan Liong Heng Pat Chiang, pemimpin besar Hwi Liong Piao Kiok berada di sini, mereka telah merampas ketenangan si nona. Kunjungan demi kunjungan berlangsung tiada putusnya, mereka datang mengunjungi si nona menyambangi Khoai Be Sintu Kiong Ching Yang dan Pat Khoai Chiang Liuhui, kedua Piao Tau kenamaan itu, banyak juga pengunjung itu melirik sekejap kedua leng bersaudara yang dingin, kaku dan melihat itu, semua orang sama merasa heran bagaimana kedua makhluk aneh itu dapat bergaul dengan orang dua Hwi Liong Piao Kiok, cuma tak seorang pun yang berani bertanya. Hari ini sudah tanggal dua, tinggal tiga hari lagi tepat tanggal lima bulan lima hampir semua jago persilatan menunggu dengan hati gelisah, menunggu tiga hari lagi untuk bergondong dua menyampaikan selamat kepada Beng Cu mereka yang baru. Lewat lohor 24 orang laki dua kekar berbaju ringkas warna hitam dengan menunggang kuda jempolan datang dan perkampungan Lombong San Ceng ke kota pegunungan itu, mereka menyebar kartu undangan merah berhuru FEMAS itu kepada para jago persilatan dan secara resmi mengundang jago dua itu untuk menghadiri pertemuan besar yang akan diadakan pada tengah hari tanggal lima bulan lima di Lombong San Ceng. Undangan merah berhuru FEMAS itu dilanda tangani bersama oleh si tangan sakti Cian Hui, Jip Giau Tui Bun Nahui Hang serta Pak Tu Jip Set. Ketika Koan B. Sin Cukyong Ching yang menerima surat undangan itu, terbacalah beberapa huruf FEMAS di atas kartu itu, diaturkan kepada Sin Cukyong, Sin Ciyang Liu, kedua Piau Tau Besar Hiu Liyong Piau Kiyok sedang pada kartu undangan yang laju bertuliskan diaturkan kepada Leng Kouji Loko A.I.B. San Cukyong Ching yang terhitung jago yang tinggi hati, tapi sekarang mau tak mau dia harus mengagumi juga atas berita lawan yang begitu cepat dan tajam, padahal baru satu hari mereka tiba di situ dan orang pun sudah mengetahui jejaknya sampai sejelas itu. Muka setelah termenung sebentar dia mengambil sekeping uang perak untuk persen pengantar kartu undangan itu. Tanpa mengucapkan terima kasih, juga tidak menolak pemberian itu, pengantar kartu itu dengan gesit mencemplak ke atas kudanya dan pergi dengan cepat tinggal Kiong Ching yang masih berdiri dengan termangu dengan uang perak itu masih berada di tangannya. Sejak lengannya tergetar patah oleh Cian Jiu Suseng dengan pukulan tenaga dalam yang lihai, tabiat orang itu sudah jauh mengalami perubahan bila dibandingkan sebelum itu. Kali ini dia mendapat perintah Leong I.I.U.P.C yang ke situ untuk menyelidiki keadaan orang dua Lok Lim di daerah Kang Lam, maka sedikit banyak hatinya diliputi rasa wes dua dan tidak tenang. Sebab ia tahu tugas ini bukan pekerjaan enteng, meskipun ia punya kedua leng bersaudara sebagai tulang punggungnya namun sampai detik itu ia masih belum yakin apakah kedua makhluk. Aneh itu bersedia membantunya bila menghadapi bahaya padahal ia tahu jelas bahwa orang-orang yang datang ke sini ini adalah jago dua Lok Lim, sedangkan orang Lok Lim selamanya adalah musuh kebuyutan Hwi Leong Piau Wakyok. Ketika berada di dermaga penyeberangan sungai Tiangkang, dia dan Pat Kua Ciong Leong Hwi telah berjumpa dengan Tambun Ki yang hampir setahun lamanya ninggat dan rumah, mereka tak tahu apa sebabnya Tambun Ki melakukan perjalanan bersama lengkok Siang Gok. Pada waktu itu mereka menasehati dan memohon kepada gadis yang manja tapi bina itu agar cepat dua pulang ke rumah, namun gadis itu menolak maksud baiknya, malahan sekarang ia ikut bersama mereka datang ke sini. Dalam keadaan demikian terpaksa mereka mengirim orang ke ibu kota untuk mengabarkan berita gembira itu. Tapi sekarang, tiba-dua saja ia merasa gadis itu mengalami perubahan. Dulu ia lincah binal dan polos, tapi sekarang lebih banyak murung dan melamun daripada gembira, dia mulai menyesal mengapa melakukan perjalanan bersamanya sehingga tugas yang sudah teramat berat itu sekarang terasa bertambah berat. Suara Duheman menyadarkan diadari lamunan, Pat Kua Chi yang liuhi pelahan menghampirinya, ketika sinar matanya terbentur dengan kartu merah di tangan rekannya, dengan kening berkerut dan suara berat ia menegur apakah kartu undangan dari Longbong San Ceng Kiong CMG yang mengangguk liuhi. Hui coba menyambut kedua lembar kartu undangan itu setelah memandangnya sekejap kening, yang berkerut semakin berkerut lama, sekali dia termenung akhirnya, ia bertanya kita perlu memenuhi undangan tersebut tentu saja jawab Kua I.B. Sintu Kiong Ching yang sambil bergehem. Setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh, kalau melihat lagak Sintu Kiong Hui dengan tindakannya ini, seakan dua ia sudah penuh keyakinan pasti berhasil, aku jadi ingin tahu siapa gerangan yang telah mereka angkat menjadi Cong Piau Pacu A.I. Kukira soal itu tidak penting ucap liuhui sambil menghela nafas, yang penting kita bicarakan sekarang adalah apa maksud mereka yang sebenarnya dengan mengundang kehadiran kita, bila mereka ingin membuat malu kita dalam pertemuan besar itu, dalam keadaan jumlah musuh jauh lebih banyak. A.I., aku khawatir nama baik Hui Leong Piau Kiyok bisa, sekalipun kata dua itu tidak dilanjutkan, tapi sudah jelas apa maksudnya A.I. sekalipun begitu, masakah kita tak menghadiri pertemuan itu, kata Kiong Ching yang pula sambil menghela nafas panjang. Kedua Piau Tau yang pernah mengarungi dunia persilatan bersama-sama, melindungi panji naga sakti Hui Leong Piau Kiyok dan entah sudah mengalami berapa banyak kejadian besar itu sekarang hanya bisa saling pandang dengan perasaan cemas dan gelisah. Beberapa tahun belakangan ini nama besar Hui Leong Piau Kiyok memang jauh lebih cemerlang daripada tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi jago mereka yang benar dua berilmu tinggi padahal kekatnya tidak terlampau banyak, apalagi jika seluruh Kaun Lok Lim di wilayah Kang Lem bersatu padu setelah diselenggarakannya pertemuan besar ini, maka peristiwa ini jelas suatu persoalan yang pantas dimurungkan oleh pihak Hui Leong Piau Kiyok. Langit sudah mulai gelap, kota Kengho Selatan Cahaya Lampu tampak lebih terang daripada hari dua biasa, Koe Ibe Sintu Kiong Chin Yang dan Pat Kewa Chi Yang Li Uwi tidak menginap di kantor cabang Hui Leong Piau Kiyok di kota Kengko yang mewah dan penuh dengan kesenangan itu, melainkan berdiam di sebuah rumah penginapan yang sederhana tapi bersih di kota gunung itu, pertama karena kedua orang Piau Tau dari kantor cabang Kengko itu sedang pergi ke secuan, kedua mereka pun ingin menghindari pengamatan orang dua longbong san ceng. Tapi mereka gagal, di mana seorang jago kenamaan muncul, berita tersebut segera akan tersiar lebih cepat daripada penularan wabah penyakit, apalagi mereka adalah orang-orang dari Hui Leong Piau Kiyok. Tatkala senja tiba, banyaklah orang dua yang berkunjung ke kota gunung ini, tentu saja sebagian besar adalah orang dua gagah dan golongan putih. Kedatangan mereka tidak mutlak ingin mengunjungi Piau Tau Hui Leong Piau Kiyok tersebut, yang lebih penting mereka ingin tahu bagaimanakah reaksi serta rencana tindakan orang-orang Hui Leong Piau Kiyok terhadap diselenggarakannya pertemuan besar penghormatan kepada Kang Lam Lok Lim Beng Cu ini. Tapi setelah lewat senja setiap orang yang berkunjung ke situ hampir tak seorang pun yang berhasil menjumpai tambunki putri kesayangan Leong Heng Pai Chiang Tambeng yang cantik jelita itu, setelah begitu hari sudah gelap, gadis itu segera menutup pintu kamarnya dan memberi alasan, perjalanan yang jauh terlampau melelahkan mau tidur terpaksa Kauai Besin Tsu Kiong Ching Yang dan Pat Kua Chiang Leong Hui harus minta maaf kepada orang-orang persilatan yang datang lantaran kagum akan nama besar Leong Heng Pai Chiang dan puterinya Tambun Ki. Perlu diketahui, kekuasaan Leong Heng Pai Chiang Tambeng pada waktu itu sudah hampir meliputi empat dunia persilatan, otomatis putri kesayangannya juga merupakan incaran setiap orang persilatan, sekalipun ia tak pernah berkelana di dunia persilatan, tapi setiap orang tahu akan kecantikannya, mereka yang gemar cari urusan diam dua memberi julukan kepadanya sebagai Leong Li atau Putri Naga. E.H.M. Leong Li, suatu sebutan yang indah kata Sin Tsu Kiong Hui yang berada dalam ruang tengah perkampungan Lombong San Ceng Setengah Li di sebelah barat Kulil Kian In Si akan tetap ti, entah bagaimana dengan kungfunya? Sampai waktunya jika dia ikut datang, tentu akan diperhatikannya dengan seksama, habis berkata sambil menggoyangkan kipasnya ia tertawa terbahak-bahak. Duduk di sampingnya adalah seorang pemuda berbaju perlente yang berwajah tampan tapi pucat dan berperawakan kurus, ia tak lain adalah jipsat malaikat maut ketujuh mauseng dari pakto jipsat yang baru saja datang. Dia berkata dengan tersenyum, dulu dikudil Kio In Si dijadikan tempat berkumpulnya kaum seniman romantis, sekarang meski keromantisanku kalah daripada kaum seniman itu, belum tentu kegagahanmu kalah juga biarlah aku minum arak sambil berbicara soal kaum pahlawan di perkampungan Longbong San Ceng ini. Siapa tahu kalau kejadian ini pun akan menjadi kenangan pula bagi umat persilatan di masa mendatang, kira berbicara orang ini bukan saja halus dan lirih seperti suara perempuan, tindak tanduknya juga tidak berbeda dengan gaya seorang perempuan, siapa yang tidak kenal dengannya tentu takkan mengira orang ini justru adalah jipsat mouseng yang paling kejam, paling ganas dan kufunya paling tinggi di antara pakto jipsat. Sambil mengelus jenggotnya Sin Ji Ucian Hui terbahak-bahak, hahaha, tepat, tepat sekali memang keromantisanmu tidak kalah dengan kaum seniman, hahaha, Bila Liong Li Tambun Ki bertemu dengan Moheng, tentu, hahaha tentu mulai saat itu Moheng akan mendapat julukan sebagai Liong Sei, menantu naga semua jago yang hadiri ikut tertawa tergelak nyaring sekali suaranya sehingga menggetarkan seluruh ruangan di tengah gelak tertawa itu hanya Jit Giao Tong Chugo Beng Si yang duduk di sudut saja tanpa wajahnya berubah, iya seperti mau berdiri, tapi setelah memandang sekejap sekelilingnya akhirnya dia menghela nafas dan urung berdiri. Sayang sekali KNN Keh, si ayam emas tidak datang kemari, kata Sin Ji Ucian Hui lagi, kalau tidak ayam yang kuhidangkan di atas meja ini tentu akan bertambah teman dan hahaha bukankah akan berubah menjadi ayam bertarung minum arak sambil bicara orang gagah? Hahaha, gelak tertawa yang nyaring kembali bergema kali ini, Jit Giao Tong Chugo Beng Si ikut tertawa. Cuma, gelak tertawa yang nyaring itu tak terdengar oleh Wigiyok yang janji di kebun belakang. Ia tahu kawanan jago persilatan yang merasa kedudukannya cukup terhormat telah berdatangan dari delapan penjuru untuk berkumpul di Longbong San Cheng, di antara Pak Chu Jit Set, kecuali Sam Set Mo Su yang tidak diketahui kabar beritanya, dari enam anggota lainnya ada empat orang sudah hadir di situ, Toa Set Mo Lam dan Ngo Set Mo Pak yang dikejar oleh Leng Wat Sian Chu A Ye Ching. Tempoh hari berhasil melepaskan diri dari ancaman maut ketika tiba-tiba muncul seorang yang mengelangi A Ye Ching. Sekarang mereka juga sudah datangi kecuali itu banyak pula kawanan jago yang tidak dikenal Wigiyok telah berkumpul di sana, pemuda itu tahu bahwa kedatangan semua orang itu tak lain adalah untuk dirinya. Tapi untuk apa aku menerima semua ini? Pak I dia mengeluh sedih memandang cahaya lampu yang serupa malam sebelumnya, dia bergumam pula, aku tak lebih cuma boneka belaka, Dalam keadaan seperti ini dia hanya berharap kentongan ketiga cepat dua berbunyi, dia harap pada kentongan ketiga nanti bisa berjumpa dengan Kim Tong Giok Li dan lebih dua mengharapkan akan berjumpa dengan Tambun Ki. Dan sekarang dia hanya menunggu dengan gelisah melamun sambit mengeluh. Tentu saja keluhannya itu tak akan didengar oleh Tambun Ki yang berada di tempat penginapannya. Gadis itu hanya mendengar suara gelap tertawa yang mengema di luar, dia tahu di ruang tamu sedang diselenggarakan perjamuan besar untuk menghormati kawanan jago persilatan. Di antara gelap tertawa yang nyaring dia seakan-akan mendengar isi pembicaraan orang-orang itu adalah memperbincangkan orang yang mendapat kehormatan menjabat sebagai Kang Lam Cong Piau Pacu itu semua heran dan ingin tahu manusia macam apakah Beng Cu Kau Mok Lim itu. Ada di antaranya yang berkata, Konon orang itu adalah murid kesayangan Tian Tong Wu dari Kun Lun Pei bukan saja Kun Lun Tiam Hoatnya sudah mewarisi segenap kepandayan gurunya, terutama dalam hal ginkang, katanya luar biasa, tapi orang lain segera menimpali apa yang kudengar malah jauh berbeda tentunya kau tahu tentang perguruan Heng Ih Bun yang pernah menggetarkan dunia Kang Ho pada puluhan tahun berselang yaitu Ji Ichi Yang Kim Put Poh yang disebut sebagai pendiri perguruan Heng Ih Bun. Meskipun kemudian harinya orang tua itu tak mencampuri urusan Heng Ih Bun lagi lantaran murid dua perguruan tak becus, padahal secara diam-diam ia mempunyai seorang ahli waris yang amat tangguh, ku dengar Beng Cu Kau Mok Lim ini bukan Lam adalah murid Ji Ichi Yang itulah, karena ucapan ini, seruan kaget segera memenuhi seluruh ruangan, tapi seorang segera membantah, keliru, keliru besar, dugaan kalian semuanya keliru besar sengaja ia berhenti sebentar dan berlagak jual mahal ketika dilihatnya perhatian semua orang tertuju kepadanya, selang sesaat ia baru meneruskan masih ingatkah kalian akan manusia. Berkerudung yang misterius yang pernah muncul pada sepuluh tahun yang lalu di dunia perselatan itu, di mana bukan saja belasan perusahaan Piao Kiok telah dimusnahkan, bahkan OU Yang Pengcilo Piao Tau Yang Kosem pun ikut tewas. Nah, Liok Lim Beng Cu itu bukan lain adalah putra manusia berkerudung itu katanya kemunculannya ini adalah untuk membalas dendam bagi kematian orang tuanya, maka seruan kaget dan helaan napas tambah santar menggemar ruangan itu, terutama orang dua yang bekerja di perusahaan ekspedisi wajah mereka sangat murung dan khawatir. Hanya Tambun Ki saja yang tertawa geli di kamarnya, tak bisa dibayangkannya bagaimanakah mimik wajah Kiong Ching Yang dan Li Uwi tatkala. Kedua orang itu mengetahui bahwa Liok Lim Beng Ching yang disegani Mita lain adalah Hwi Giok yang dulu sering dihina oleh mereka. Betapa inginnya gadis itu menyaksikan adegan yang lucu itu, darah panas dalam dadanya seolah dua mau bergolak. Tapi, tak lama kemudian perasaan yang riang itu kembali diselimuti oleh kabut kemurungan yang tebal ketika bertemu lagi malam nanti, mungkinkah ia akan marah pada sikap kekanak duaanku kemarin malam lalu ia pun berpikir lebih jauh, apa yang harus kulakukan kalau nanti ia tidak menunggu kedatanganku di sana? Bagaimana caraku menemukannya padahal aku tak tahu dia berdiam di kamar yang mana sepasang alisnya yang lentik bagaikan semut beriring itu berkernyit, perasaannya mulai kalut, ia bangkit dan berjalan mondar-mandir sementara ruang depan masih riuh rendah oleh gelap tertawa orang banyak, ia merasa kamar di sampingnya sepi tak ada suara sedikit pun dia tak tahu apa yang sedang dikenakan kedua paman leng pada saat itu, tapi ia merasa amat berterima kasih sebab kedua manusia ajaib yang berwata aneh itu bersedia menahan diri baginya dan gengguan gelap tertawa yang menjemukan itu oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh semakin larut, di tengah detik dua penantian yang menggelisahkan itu malam pun semakin kelam. Tok, tok, dua kali kentongan membelah kesunyian malam. Ah, kentongan kedua sudah tiba sambil merapatkan pakaiannya dan dua hoi giokh ngeluyur ke halaman belakang, Ia berusaha memperingan langkah kakinya sehingga tidak menimbulkan suara onol Oh, 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 ah, kentongan kedua sudah tiba Tambunki yang berada di kamarnya juga bergumam Dia berbangkit dan membetulkan pakaiannya Aku harus pergi sekarang juga Ia menggunakan sepatu yang tipis dengan ikat pinggang kain sutera Rambutnya yang panjang diikat pula dengan sebuah sapu tangan Lalu dia membuka jendela Bintang bertaburan di angkasa angin berhembus sepoi dua sejuk Tiba dua gadis itu termanguh dan membatin Bagaimana sikapku bila nanti ia tidak mempedulikan diriku Gadis itu kembali berduduk, diminumnya seteguk air teh Lalu bergumam lagi ah, tidak mungkin Ia tak akan mendiamkan diriku, ku tahu dia sangat baik kepadaku Maka gadis itu pun tersenyum manis dan hangat sehingga malam pun dirasakan lebih nyaman Ia membayangkan kembali semua kebaikan yang pernah diterima darinya Tapi, tiba-tiba ia mendengus Hektometer, kebaikan apa yang pernah ia berikan kepadaku? Buktinya ketika Minggat ia tidak memberi kabar kepadaku sehingga aku harus menderita Ketika akhirnya ia ku temukan kembali Dia cuma bertanya kepadaku bagaimana dengan Tintin? Huh, bagaimana dengan Tintin gumamnya lagi? Uh, ia mencibir dan menarik ikat rambutnya dengan gemas Bagaimana dengan Tintin? Setan kali yang tahu ia duduk kembali di kursi Sepatunya dilepaskan kembali Sepatu yang mungil itu dilemparkan ke sudut kamar hingga menimbulkan suara keras Malam itu ia tidak pergi Bahkan tak pernah meninggalkan kamarnya barang selangkah pun Sebab sepanjang malam perasaannya terbenam Gatar keadaan saling bertentangan dan penderitaan Hatinya hampir saja terkoyak-koyak Pergilah, dia pasti menunggu dirimu Pasti akan memaafkan semuanya Kenapa mesti pergi? Dalam hal apa kau perlu dimaafkan? Karena dia, kau sudah menderita Sedangkan dia, ketika bertemu kembali orang lain yang segera ditanyakannya Oh 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 Kofajar sudah menyingsing pula Sudah dua malam tambun ki tidak tidur Persis seperti keadaan seorang laki Dua pemabuk yang baru sadar dari pengaruh alkohol Sekujur badannya terasa letih dan tak bertenaga Ia berbaring di pembaringan tanpa bergerak Bahkan ujung jari pun rasanya malas untuk digerakan Waktu makan siang, baru saja rasa mengantuk menyerang Tiba-tiba terdengar orang menegurnya dengan lembut anaki Sakitkah kau ketika ia membuka matanya Dua sosok bayangan manusia yang tinggi kurus berdiri di depan tempat tidur Tiba-tiba ia merasa ingin menangis Akhirnya dua titik air mati jatuh membasahi pipinya Lengkobok berkerut dahi Sekalipun dia tidak begitu paham tentang perasaan anak gadis Tapi ia tahu anak darah itu tidak sakit sungguh dua Dia cuma sakit rindu saja Diliriknya Lengkobok sekejap Kedua orang itu tahu apa sebabnya gadis itu mengucurkan air mata Tapi mereka tak biasa menghibur orang Maka mereka pun tak tahu apa yang mesti dikatakan terhadap gadis yang sedang berduka dan kasmaran itu Bunki merapatkan matanya berusaha menyembunyikan cucuran air matanya itu Tapi akhirnya air matanya tetap menetes ke bawah Dengan sedih ia menghela nafas Keluhan falirih aku tidak sakit Lengkobok dan Jisjok Sebelum selesai perkataannya Tiba-tiba pinggangnya terasa kesemutan Rasa mengantuk segera menjalar dari bagian yang kaku itu dan menyelimuti seluruh badannya Terima kasih telah menonton